Pondok pesantren Al Jaitun di demo masyarakat di luar Dan Panji Gumilang mau meminta perlindungan Mengusir para pandemo dengan kekuatan Mak Lampir Hah? Tak usah bantu Mak Lampir Apa usah aku membantu si Panji Gumilang? Kok tau aku tadi aku pun ikut demo Percuma di demo kalau backingnya ada Mak Cuaca panas pandemo rame kira-kira apa pattern ini cian Mak Lampir? Jual es tobu Untungnya belipat-lipat Tak mungkin es tobu itu tak laku Pandemo butuh es Jangan kasih ada yang menghutang Karena kalau dikasih menghutang mengikut nanti yang lain Tapi masa aku Mak yang mencari tobunya? Pengawal kau suruh bukan kau aku suruh mencari Petunjuknya nyai Cari tobu banyak-banyak kamu bawa ke sini Oke nyai Pala kita ajak sipul yang berjualan es tobu di muka futsal komba Es tobu sipul itu original kalah nanti kita besaing Udahlah kok datang nanti tobunya suruh si gerandongnya membawa pakai becak Baskom Sakti apa berita hari ini? Luar biasanya pak geng Az Zaitun tuh mau masuk Itu bayarnya mahal SPP-nya mahal Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backing-nya Ini kan kurang ajar Betul Tak salah lagi Gus bilang tuh Yang membacking tuh pasti diajap Allah Tapi yang paling kuherankan Sudah tahu ajakan pondok pesantrenya melencing Aduh Sajuna mendaptah Cepat bawa guru pengajar tuh kemari Iya mak Cepat Kau guru pengajar di LJ Tun kan? Jangan kau jaring-jaring aku berdiri kau Sekalipun aku mati aku totap membela Panji Gumilang Otak kamu sudah dicuci Apa buktinya mak? Buktinya kau rela mati untuk dia kau pikir dia Tuhan Tolong jangan dihina yang berhormat Panji Gumilang Sebaiknya kau yang bertobat Mak Lampir Cepat ucapkan Afinus Salam Al-Lahir Allah wakil Daripada dia hidup untuk menyesatkan orang Lebih bagus ku bikin mati Nek Sini Ku bawakan kau ini nenek Kebetulan kita satu arah Nek sini Sungguh baik sekali kau anak muda Tak mungkinlah sampai hati mataku ini Menengok nenek-nenek membawa perang borat Tapi capek kau nanti anak muda Soalnya ini tidak jauh juga diangkatkan Sudah angkatkan saja sampai situ Tekananku siapa namun nenek? Panggil saja Mak Lampir Berarti cocok pilingku Mak Aku termasuk mengidolakan Mak Lampir lah Aku lebih senang kalau kau mengidolakan Nabi Muhammad Kenapa begitu Mak? Syafat Nabi Muhammad SAW Adalah sebuah anugerah dari Allah SWT Yang diborikan kepada hambanya Agar terhindar dari siksa pinuraku Sudah sampai sini saja lah Oke lah Kalau begitu aku pamit pulang dulu lah Mak Lampir Anakku sudah menunggu di rumah Kalau begitu kasih lain untuk anak kau Boneka ekonomis tak pakai baterai 3.10 ini yang Mak boleh tadi Ambil lah Kalau dipicit perut boneka ini Bah bunyi dia Macam mana bunyinya Mak? Lapa rumah Lapa rumah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton